Intro Sepanjang Oktober hingga awal November, tiga Dewan Pimpinan Wilayah LDI menghelat musawarah wilayah atau muswil. Selain itu, pengurus DPP LDI yang tergabung dalam Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat atau KPUMUI berkontribusi dalam merancang ekonomi nasional yang berbasis syariah. Diawali dari Bengkulu Ketua Umum DPP LDI Kriswanto Santoso melantik Meri Sasdi sebagai ketua untuk masa jabatan 2020-2025. Acara itu dihadiri oleh pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Deddy Irmansyah. Dalam kesempatan itu, Deddy memuji LDI yang telah membantu memberantas buta huruf Al-Quran di wilayahnya. Sementara itu dari Wonogiri dilaporkan, 15 pengurus DPD LDI Wonogiri terpilih menjadi pengurus MUI. Untuk itu, mereka mengundang Ketua Umum DPP LDI Kriswanto Santoso dan Ketua DPW LDI Jawa Tengah, Singgih Triusulistiono, untuk memberikan pembekalan. Selain memberi arahan, Kriswanto Santoso mengingatkan LDI bersikap netral aktif dalam pilkada seretak. Masih di Jawa Tengah, DPW LDI Jawa Tengah mengelar diskusi kelompok terpumpun atau FGD bertemang mengoptimalkan peran omas Islam di era adaptasi kebiasaan baru menuju Indonesia Maju. Acara itu dibuka oleh Ketua DPW LDI Iskandar Siregar, mewakili Ketua Umum. Dan bertindak sebagai moderator, Ketua DPW LDI Jawa Tengah, Singgih Triusulistiono. DPW LDI Jawa Barat juga mengelar FGD bertema pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan pasca pandemi COVID-19 untuk Jawa Barat maju dan mandiri. Acara tersebut menghadirkan Endang Ahmad, Dinas Ketahanan Pangan Jawa Barat, Ratang Suryana, Diskuk Jawa Barat, Bambang Nur Hadi, Pusat Studi Pengembangan Teknologi Bertanian Unpat, Bayu Karisma Lektor Unpat, dan Profesor Sudarsono, Ketua DPW LDI. Dalam acara tersebut, para akademisi mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam ketahanan pangan. Beralih ke Papua DPW LDI Papua mengelar musawarah wilayah atau muswil. Acara tersebut dihadiri oleh staf ahli gubernur Papua, Else Penina Rumbekwan. Dalam kesempatan tersebut, Else mengapresiasi DPW LDI Papua yang mampu mengelar muswil meskipun secara daring. Ia juga berterima kasih LDI telah membantu pemerintah Provinsi Papua membangun karakter warga sebagai modal pembangunan Papua. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Kriswanto Santoso melantik Sugiono sebagai Ketua DPW LDI Papua untuk masa jabatan 2020 hingga 2025. Dari Jawa Barat dilaporkan, DPW LDI Jawa Barat mengelar diskusi kelompok terpumbun atau FGD dalam bidang wawasan kebangsaan dan bela negara. Acara itu menghadirkan Letkol Entet Suhara dari Kodam Tiga Siliwangi, AKBP Muhammad Rois, Wakil Direktur Bin Maspolda Jawa Barat, Agus Komarudin dari Kesbangpol Pemprov Jabar, dan Profesor Budi Mansah dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ketua DPW LDI Iskandar Siregar juga menjadi pembicara dalam FGD tersebut. Para narasumber menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi permasalahan republik ini. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat atau KPUMUI mengundang Ketua DPW LDI Ardito Binadi dan Ratayo Rasdan dalam konsinyering KPUMUI. Acara tersebut untuk menyusun garis besar program kerja KPUMUI 2020 hingga 2025, terutama untuk meningkatkan peran dan kemandirian ekonomi syariah sebagai solusi masalah ekonomi. Dalam konsinyering itu, perwakilan dari DPW LDI memberi beragam masukan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Beralih ke Lampung DPW LDI Lampung juga telah mengelar mesawarah wilayah atau MUSWIL dengan memilih kembali HM Aditya sebagai Ketua DPW LDI Lampung 2020 hingga 2025. Dalam pembukaan MUSWIL, Wakil Gubernur Lampung Kusnu Nia Kalim menghargai totalitas kader-kader LDI dalam membangun Lampung. Untuk itu, ia menegaskan pemerintah Provinsi Lampung akan meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan LDI untuk membangun wilayahnya. Pada awal November, kegiatan DPW LDI ditutup dengan partisipasi pengurus DPW LDI dalam KPEU MUI. Komisi tersebut mengelar FGD membangun sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri. Acara yang dibuka oleh staf khusus Wakil Presiden Lukman Hakim yang sekaligus Ketua MUI itu berusaha mencari solusi dalam membangun ekonomi nasional dan mengatasi kesenjangan ekonomi. Dalam pertemuan itu, DPW LDI diwakili oleh Ardi Tobinadi yang juga pengurus KPU MUI, Ardi Wibisono, dan Yusuf Wibisono. Untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.